Intro Sahabat Rema yang terkasih Berjumpa kembali di dalam Rema Renungan Harian Misafa Hari Rabu 7 Agustus 2024 Dengan mengambil tema Kasih setia Allah yang kekal Diinspirasikan dari bacaan pertama Di dalam kalilir beturgi hari ini Yakni dari kitab Jeremia Bab 31 ayat 1-7 Sahabat Rema yang terkasih Jeremia 31 ayat 1-7 ini Benar-benar sebuah sabda yang menguatkan Menegurkan Karena Penghiburan yang berasal dari Allah Untuk umatnya yang kehilangan harapan Umat yang berada di dalam pembuangan Karena dosa-dosa mereka sendiri Melawan Allah Menyekutukan Tuhan Mereka berada di dalam pembuangan Di Babylonia Kemudian Lahirlah Sabda ini Dari ayat 1-7 Saya akan mengutip satu ayat Yakni ayatnya yang ketiga Sangat bagus sekali Dan menginspirasi kita Menyegarkan iman kita Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya Aku mengasih engkau Dengan kasih Yang kekal Sebab itu Aku Melanjutkan Kasih Setiaku Kepadamu Saya ulangi kembali Sabda Tuhan yang menghibur ini Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya Aku mengasih engkau Dengan kasih Yang kekal Sebab itu Aku melanjutkan Kasih Setiaku Kepadamu Dasyat dan luar biasa Ajaib Dan menghibur Sabda yang menguatkan Sabda yang menghibur Memberi pengharapan Kepada umatnya Yang jatuh Di dalam Keputus asaan Dan kehilangan harapan Karena dosa-dosa umat Israel Mereka dibuang Sampai ke Babylonia Dan kehilangan harapan Bagaimana umat terpilih Sampai jauh Terbuang Mereka seakankan Berpikir bahwa Allah tidak mengingat mereka lagi Bahwa mereka Sudah bukan umat pilihan lagi Allah meninggalkan mereka Kendapi Pembuangan itu Karena dosa-dosa mereka Melawan Allah Mereka Bertubi-tubi Mengalami banyak penderitaan Karena dosa-dosa mereka Sudah kehilangan harapan Mereka putus asa Seakan-akan Tuhan tiada Tidak lagi ingat akan mereka Di saat itulah Sabda ini Lewat Nabi Yiremiah Disampaikan Untuk menghibur umatnya Memberikan pengharapan Penghiburan Bagi umatnya Bahwa kasih setia Allah Tetap selama-lamanya Aku mengasih engkau Dengan kasih Yang kekal Sebab itu Aku melanjutkan Kasih setiaku Kepadamu Berbeda sekali Dengan cara pandang kita Sebagai manusia Karena ketika kita Mengalami Sakit hati Atau mengalami Penulakan Atau mengalami Sakit hati Kita enggan untuk kemudian cepat Memaafkan kesalahan saudara kita itu Kita bergubang Kepada Merasa dendam Sakit hati Sehingga tidak mudah Untuk Menerima kembali Saudara kita Yang telah melukai hati kita Kasih manusia Senantiasa terbatas Disitulah firman Tuhan Bahwa hati Allah Kasih Allah itu Kasih yang kekal Aku mengasih Engkau Dengan kasih Yang kekal Kendati umatnya Menjauh darinya Kendati umatnya Melanggar perintahnya Kendati umat Israel Melupakan Kasih setia Allah itu Allah tetap kasih Kasihnya itu kekal Bahkan dia mengatakan Allah bersabda Sebab itu aku melanjutkan Kasih setiaku Kepadamu Tidak ada kata berhenti Ketika Allah mencintai manusia Kendati manusia Rapuh Jatuh di dalam dosa Hilangan pengharapan Putus asa Allah tetap Mengasih Manusia Sahabat remai yang terkasih Itulah mengapa Saya mengatakan Di dalam Pembukaan tadi Yiremiah Sabda Allah melalui Nabi Yiremiah ini Betul-betul Menghibur kita Memberikan pengharapan Memberikan inspirasi Bahwa kita mengasih Itu harus seperti Allah Mempunyai kasih Yang kekal Tidak berubah Kasihnya Selama-lamanya Dia melanjutkan Terus-menerus Kasihnya itu Sampai akhir Jaman nanti Agar manusia Merasa terus-menerus Juga Dicintai Dikasih Diampuni Diterima kembali Oleh Allah Oleh kayak itu Ini menjadi semangat Bagi kita Kendati kita Berada di dalam Kesesakan Kendati kita Berada di dalam Situasi dosa Kerapuan Hendaknya kita Selalu ingat Sabda ini Bahwa ada Allah Yang terus-menerus Mengasih kita Melanjutkan Kasihnya Kepada kita Paling nampak Dan tergenapi Yakni Di dalam Tuhan kita Yesus Kristus Wujud Kasih Allah Yang kekal Allah yang Senatiasa Memperbarui Perjanjian Kepada Umat manusia Dari pihak manusia Perjanjian itu Seringkali Dilupakan Seringkali Dilanggar Tetapi Allah Memperbarui Terus-menerus Karena Allah Tidak pernah Melanggar Perjanjian Untuk Senatiasa Menjadi Allah Yang kasih Dan setia Itulah mengapa Allah bersabda Aku melanjutkan Kasih setiaku itu Sahabat lima Yang terkasih Itulah mengapa Di dalam Ekaristi Ketika kita Bersama Merekan Ekaristi Ada kata-kata Institusi Ketika Konsekrasi Ambillah Dan Minumlah Kamu semua Inilah Piala Darahku Darah Perjanjian Baru Dan Kekal Yang Ditumpahkan Bagimu Dan Bagi Semua orang Demi Pengalungan Rusya Lakukanlah Ini Sebagai Kenangan Akandaku Darah Perjanjian Baru Dan Kekal Mengapa Perjanjian Baru Karena Perjanjian Ikatan Kasih Dari Manusia Kepada Allah Pernah Dilanggar Oleh Manusia Berkanya Itu Allah Yang Ingin Terus Melanjutkan Kasihnya Tergenapi Dalam Diri Yesus Yang Menjadi Penebus Bagus Satu Sanita Itu Darah Perjanjian Baru Dan Kekal Untuk Menandakan Menunjukkan Pada Manusia Bahwa Allah Tetap Lestari Tidak Mengasih Manusia Kendati Manusia Rapuh Dan Berus Sahabat Sampai Kemudian Pada Titik Nadir Misalkankan Tuhan Tidak Misalkankan Tuhan Tidak Cawe-cawe Misalkankan Tuhan Tidak Melihat Kita Misalkankan Tuhan Meninggalkan Kita Ingat Sabda Ini Allah Tidak Berubah Aku Mengasih Engkau Dengan Kasih Setia Yang Kekal Kasih Yang Kekal Hanya Ada Pada Allah Kasih Yang Kekal Berarti Mengasih Manusia Selama Lamanya Tidak Terhenti Kendati Manusia Berdosa Asal Kembali Untuk Mempercaya Pada Allah Yang Kasih Setia Itu Kita Terhibur Dengan Sabda Sebab Itu Aku Melanjutkan Kasih Setiaku Kepadamu Allah Senantiasa Berinisiatif Untuk Terus Memanggil Kita Mengasih Kita Menunjukkan Kasihnya Kepada Kita Di dalam Ekaristi Jelas Sekali Di dalam diri Yesus Kristus Yang Menjadi Perujutan Nyata Bagaimana Sabda Ini Tergenapi Inilah Piala Darahku Darah Perjanjian Baru Dan Kekal Ikatan Kasih Yang 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 Nampak Di dalam Karya Keselam Keselamatan Keselamatan Hanya Ada Dalam Tim Allah Di dalam Putan Nyatuan Kita Yesus Itulah Wujud Kasih Allah Yang Memperbarui Terus Menerus Maha Kita Yang Yang Gampang Mudah Putus Asa Yang Mudah Melokro Yang Mudah Melupakan Allah Yang Mudah Mengatakan Ah Allah Tidak Menolong Aku Ah Allah Meninggalkan Aku Kendati Ada Maslah Bertupi Tupi Menerpa Kita Ingat Sabda Ini Allah Pernah Berfirman Dan Tergenapi Bahwa Kasihnya Kekal Dan Terus Menerus Yang Melanjutkan Kasih Setianya Itu Pada Kita Sahabat Terima Yang Terkasih Mari Kita Bersyukur Kita Boleh Menjadi Orang-orang Yang Percaya Akan Janji Tuhan Itu Dan Semoga Hari Ini Kita Senantiasa Beli Yakin Dan Percaya Menginspirasi Diinspirasi Oleh Sabda Tuhan Hari Ini Kita Menjadi Pribadi Yang Penuh Harapan Karena Ada Allah Yang Menunjukkan Dalam Luas Lebarnya Kasih Setianya Bagi Kita Sebuah Kasih Yang Tidak Hanya Sementara Tetapi Sebuah Kasih Setia Yang Kekal Selama Lamanya Sahabat Terima Yang Terkasih Sabda Ini Menghibur Kita Sabda Ini Menakukan Kita Semoga Keluarga Kita Masing-Masing Hidup Dan Pekerjaan Kita Komunitas Kita Aktivitas Kita Sepanjang Hari Ini Senang Biasa Diberkati Oleh Berkat Allah Yang Maha Kuasa Bapak Dan Putra Dan Kudus Amin Keluarga Kudus Doakanlah Kami Sahabat Krimah Sampai Jumpa Dalam Program Berikutnya Sampai 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 Sampai